Halo guys, selamat datang di channel gue yang iseng-iseng ini Nah, kalian udah liat judulnya video ini Yaitu kita mau unboxing Galaxy Note Fan Edition Warna Blue Coral Nah, sebelum unboxing Gue mau cerita sedikit dulu Nah, kalau Galaxy Note FE ini Gue beli kemarin tanggal 1 di Indocomtec Di pamerin Indocomtec, tapi gue gak beli Karena disitu mereka nawarin trade-in Jadi gue trade-in sama iPhone 6s gue Karena kalau beli, itu harganya 8,5 juta bro Dan menurut gue, 8,5 juta untuk spek yang udah setahun di bawahnya Maksudnya itu spek tahun lalu Agak gak worth it sih sebenernya Jadi pas gue liat daftar-daftarnya tuh Handphone apa aja yang bisa di trade-in Disitu ada 6s Yaudah, 6s-nya gue tuker aja Gue rasa gue juga udah cukup sih pake 6s Dan ini sebenernya udah kebuka bagian atas Karena kita wajib ngetest di sana Wajib dibuka juga isinya Nah, apa aja isinya Kita liat sekarang aja Gak usah lama-lama Oke, jadi ini dia Samsung Galaxy Note Fan Edition Di depannya ada logo hati warna biru Sampingnya kosong Ini tulisan Galaxy Note Spec-nya Ini barcode-nya Sampingnya juga kosong tulisan Duos Dong Sama tulisan Coral Blue Nah, kalo boleh komentar soal plastiknya Ini kayak plastik yang diroksi-roksi dah Yang gampang banget daur ulang Beda banget sama plastiknya Samsung tuh yang jaman dulu masih bagus, halus gitu Tapi kalo ini tuh kayak kasar gitu loh Kayak, ya lo bisa rewrap ulang Terus dipakein hairdryer gitu atau pemanas Udah jadi Yang bikin bedanya cuma ada logo Samsung aja disini Oke, langsung aja Lanjut lagi, dalamnya ada box hitam lagi Oh, disitu juga ada Galaxy Note 8 Nah, niatnya tuh nanti mau gue compare ukurannya aja sih Antara yang Note 8 sama yang Note 8 ini Jadi, ini dia warnanya Ini dia warnanya Warnanya, wah susah banget sih Nah, Blue Coral Warna biru Ini dilepas dulu Yang lain Oke, biarin situ dulu Tetap aja Nah, liat lagi box di dalamnya Ada apa aja nih Ada kotak hitam Agak tebal lagi Sekarang dibukanya Ini dapet headset Ini dapet Kabel data Ini kepala charger fast charging di asas Samsung Ini dapet adapter Oh, iya Ini OTG ya OTG OTG dan adapter juga sih Oh, yang ini adapter ternyata Yang micro USB biasa ke type C Ini OTG nya benar Terus dapet juga replacement tip buat ujung S Pen Nah, kotak gede ini Ini nih yang bikin spesial nih Kalau dulu sebelumnya gue udah pernah Nge-review dan nge-unbox Nggak nge-review juga sih Maksudnya ngeliat punya temen Note 7 tuh nggak dapet Begini-beginian Oh, ini kabel SIM injector nya Bukan kabel Apa namanya SIM injector Nah, ini dapet flip case Flip case yang Lumayan sebenarnya Kalau bisa dipakai sih Sudah Kira-kira isinya segini aja Yang kita dapet Tampilan awalnya kayak gini Ini belum kepapain Dan sebenernya emang ini udah Ya udah dites sih pas Di JCC Senayan kemarin Perasaan trade-in ya Yaudah software sih Sama aja ya Kayak yang Samsung dulu-dulu Cuma bedanya Ini tuh Battery informationnya ada nggak Nah, ada tulisannya Batterynya tuh 3200 Jadi 300 lebih kecil dari Note 7 Terus ini juga Software informationnya Dia udah Android 7.0 Jadi udah langsung nougat Kalau yang kemarin tuh masih Mas Mello yang di Note 7 Jadi hasilnya kalau Kalian udah pada tau Ya, gue yakin sih Lu udah pada tau semua guys Ini tuh Produk refurbish Dari Samsung Galaxy Note 7 Yang kasusnya di tahun lalu itu kan Tahun lalu atau masih Tahun ini ya Pokoknya ini sempat meledak Gara-gara baterainya Dan itu bikin heboh Semuanya di recall Termasuk punya temen gue Yang Samsung Galaxy Note 7 Nya juga di recall Yaudah Sampai akhirnya Sekarang udah refurbish Udah ada lagi Dan dijual di Indonesia Cara resmi Garansi selama 1 tahun Seharga 8,5 juta Oke Sebelum selesai Ini dulu Yang tadi gue bilang Bedanya sama Garansi Note 8 Note 8 Nah beda ukurannya segini Oke Nah Beginilah Nah ini yang gue gak sukanya Dari handphone yang Belakangnya kaca itu Ngebekas banget sidik jari Tuh Jelek ya Makanya mendingan di casingin deh Yaudah segitu aja Unboxing kisang gue kali ini Dan gue namain ini adalah Unboxing apa adanya Ngomong gue fluid Gue gak Basicnya gak ada script Jadi Enaknya sih ditonton dari awal Sampai habis Karena gue gak ada Ngebahas yang Apa Seiring-iring gitu deh Pokoknya teratur itu Enggak Tapi gue suka Bahasnya yang loncat-loncat Loncat-loncat gitu Jadi kalau Mau Nonton lagi ya Silahkan Tapi gak usah di subscribe Gak usah di like juga Videonya Gak usah di share juga Videonya Karena ini adalah Video iseng Udah segitu aja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke juga Kalau gue bikin lagi ya Oke deh Bye